oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa siswi semuanya yang masih belajar di rumah ya kembali pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang menulis laporan hasil percobaan oke sebelum kita lanjutkan kembali kami sampaikan kepada semua siswa siswi jangan lupa untuk subscribe video ini demi mendukung kelanjutan dari video-video yang akan kami upload selanjutnya dan supaya kalian mendapatkan kabar apabila saya upload videonya melalui penjadwalan nah jadi nanti akan datang akan saya jadwalkan upload materi dari youtube nah apabila kalian tidak subscribe maka akan ketinggalan informasinya ya nah jadi diharapkan dukungannya dalam bentuk subscribe terhadap channel kami dan jangan seperti kemarin ya minggu lalu kalian sudah subscribe tapi ternyata unsubscribe ya setelah selesai pembelajaran malah menghentikan subscribe-nya ini sangat tidak diharapkan padahal kalian gratis untuk subscribe itu gratis tidak ada kena bayaran hanya saja apabila ada upload video terbaru dari saya kalian akan mendapatkan notifikasi ya oke kita lanjut kalian setelah berdoa ya pada pertemuan berikutnya ini pagi tadi sudah berdoa maka akan kita lanjutkan pada pembelajaran kita berikut ini tentang kebahasaan pada laporan hasil percobaan kemarin sudah dibahas nah kemarin sudah dibahas ini ya nah ini sudah kita bahas kemarin bahwa laporan percobaan itu terutama pada bagian nah langkah-langkah ya biasanya itu menggunakan sinonim dan antunim nah pada kali ini saya akan melanjutkan kalian sudah mencatat dan meresom semua tentang apa yang saya sampaikan minggu lalu dan saya sangat bangga kepada kalian semua ya dengan tugas-tugas yang saya berikan yang singkat namun kalian semua bisa menyimak ya dibuktikan dengan adanya resume kalian itu yang kalian kirim melalui formulir online yang saya kirimkan linknya ke grup WA ya nah saya berharap kembali untuk ke depannya hal-hal seperti ini harus kalian pertahankan ya bagi yang sudah berhasil bagi yang sudah bisa untuk mengirim tugasnya melalui online ya nah untuk ke depan itu nanti akan saya tambah tugasnya yaitu menuliskan anggota kelompoknya oke ya anggota kelompoknya minggu depan sudah ada nah kali ini ya ini saat ini nanti absen yang saya kirimkan itu akan mencantumkan anggota kelompok masing-masing kalian tidak akan bisa mengirim bukti kehadiran apabila tidak bisa memasukkan resume dan juga tidak bisa menuliskan anggota kelompoknya yang nantinya akan saya beri nomor kelompoknya itu ya kalau sudah semua perkelas ya perkelas-kelas 9B berapa kelas 9C berapa oke kita lanjutkan materi kita pada hari ini untuk siswa-siswi kelas 9 semuanya yang semoga saja masih semangat belajar dari rumah kali ini saya akan menyampaikan dan menuntaskan tentang kebahasaan pada sebuah teks laporan teks laporan atau naskah laporan percobaan atau naskah laporan eksperimen dimana kalian nanti setelah mencoba sebuah eksperimen dan kalian akan menyusun laporannya eksperimen dan laporannya inilah yang akan dinilai pada bab pelajaran saat ini ya jadi ada 4 bab yang kita bahas semester pertama ini bab pertama adalah tentang laporan percobaan oke sebagaimana tampil pada layar LCD saya tuh ya nah kalian bisa lihat dan baca sendiri bahwa pada laporan percobaan itu menggunakan kata bilangan nah ini catatan untuk hari ini ya menggunakan kata bilangan apa itu kata bilangan nah kata bilangan pada teks laporan percobaan itu menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan bisa berapa buah berapa beratnya kilogram gram berapa mili berapa senti panjang ya nah jadi kata bilangan ini untuk menunjukkan berapa biji butirannya berapa panjang ukurannya berapa liter atau berapa mililit mililiter takarannya nah jadi dalam kata bilangan satu liter misalnya dua liter atau dua sentimeter dua gram satu sendok nah ini merupakan kata bilangan semua ya pokoknya dari angka satu sampai sejuta dan seterusnya nah itu adalah angka bilangan jadi angka bilangan itu nanti diikuti dengan kata lainnya maka menjadi kata bilangan misalnya 10 liter nah akan menjadi kata bilangan jadi ada angka 10 ditambah liter maka akan menjadi kata bilangan ada lagi 10 cm nah 10 itu adalah bilangannya lalu menjadi 10 liter maka menjadi kata bilangan kira-kira mudah untuk dipahami ya untuk ini nah jadi gunakan kata bilangan kita lanjut ya jadi ini singkat saja mudah saja untuk diingat jadi tidak perlu saya tugasi untuk membuatkan contohnya pasti tahu sudah semuanya oke kita lanjutkan kita lanjutkan kebahasaan pada kalimat pada teks laporan ini berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah ini tidak perlu dijelaskan apa artinya kalimat perintah ya sudah tahu semua kalimat-kalimat suruhan ya misalnya contohnya nah kalimat perintah pada teks laporan percobaan itu diantaranya yang bisa dipakai perintah untuk siapkan aduklah hindari tambahkan tuangkan sebaik-baiknya campurkan dan lain sebagainya ya nah sudah sudah dipahami ya oke kita lanjut sudah dua ya sudah dua catatannya sudah dua catatannya catatan yang ketiga catatan yang ketiga adalah bahwa sebuah teks atau naskah laporan hasil percobaan ataupun naskah teks laporan eksperimen itu mesti menggunakan kata penghubung baik penghubung antar kata penghubung antar kalimat ataupun penghubung antar paragraf dalam sebuah laporan percobaan banyak contohnya semuanya bisa digunakan baik antar kata antar kalimat antar paragraf yang biasa dipakai antar kata dan antar kalimat itu tetapi apabila saat itu namanya terhubung antar kalimat dan kata jika sehingga meskipun namun nah namun kata namun itu biasanya digunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat sebelumnya ya nah jadi banyak sekali jenis-jenisnya kata penghubung itu kunjungsi itu ya ada jenis sebab akibat ada jenis berlawanan ya nah ada jenis pertentangan persamaan setara ya untuk menghubungkan yang setara nah yang jelas kalian harus mengetahui bahwa itu adalah kata penghubung ya tidak perlu mengetahui untuk saat ini apakah itu kata penghubung sebab akibat atau apakah itu kata penghubung setara ya tidak perlu kalian pikirkan yang penting kalian bisa menempatkan kata penghubung yang sesuai pada saat menulis sebuah laporan baik itu penghubung antar kata antar kalimat ya misalnya kata kemudian ya setelah dimasak dimasak airnya kemudian masukkan garam secukupnya nah itu ada kata penghubung kemudian oke gampang ya kata penghubung ya oke dua sudah ya kita lanjut lagi yang berikutnya nah tambahan nah ini sebagai tambahan jadi yang dua tadi kalian masuk dalam resume resume pertama resume kedua ini tambahan ya yang biasa muncul juga pada sebuah kaedah kebahasaan tek laporan percobaan adalah ini ada delapan ya oke siap dicatat ya yang pertama nah dalam laporan percobaan itu selain yang sudah saya sebutkan itu tadi ya mulai dari sinonim dan seterusnya yang pertama memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik ya semua misalnya kan semua jenis buah-buahan dapat menghasilkan listrik ya nah itu semua berarti umum sifatnya apakah itu mau buah apol apakah itu buah jeruk ya nah yang berikutnya lagi menggunakan kata tugas hubungan lukis ini kata perintah tadi ya saya sebutkan tadi kata perintah nah oke ini nah udah yang ketiga menggunakan kalimat aktif lawannya kalimat aktif antonimnya aktif adalah pasif ya kalian sudah tahu itu kalimat aktif itu seperti apa sudah dipelajari di kelas 8 kalau aktif itu biasanya predikatnya aktif ya ya ber ber apa berimbuhan me nah misalnya memukul mencampur ada kata subjeknya misalnya Ahmad objeknya bola Ahmad memukul bola misalnya kan memukul predikat subjeknya Ahmad bola itu jadi objek ya jadi subjek predikat objek aktif apabila predikatnya berimbuhan me kemudian objeknya dikenai perbuatan nah itu aktif ya kalau pasif kebalikannya tidak berimbuhan me yaitu berimbuhan di misalnya ya dipukul misalnya kalimatnya budi dipukul wati garam dicampurkan ke air nah itu pasif bukan ya kita menggunakan kalimat aktif jadi untuk kaedah kebahasan tek laporan harus menggunakan kalimat aktif jangan pasif berikutnya menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi ya kata kerja aktif misalnya mengaduk garam dengan air sampai merata nah mengaduk itu kan mengaduk itu kalimat kata kerja aktif bukan aduk ya kalau aduk itu belum aktif berikutnya lagi kaedah kebahasan tambahan yang lainnya yang bisa kalian catat juga nanti dalam membuat sebuah laporan seperti apa adalah menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati nah kata serapan itu apa kata serapan itu adalah kata yang diambil dari bahasa asing kalau dari bahasa inggris biasanya dijadikan kata-kata istilah ya ada kata kajian dan ada kata populer ya untuk serapan ini bisa kata kajian bisa kata populer yang jelas serapan itu artinya di luar bahasa Indonesia dulunya namun dijadikan bahasa Indonesia ini sesuai bidangnya ya misalnya apa kalau dalam bidang teknologi misalnya memuai nah apalagi dehidrasi dehidrasi nah itu bisa digunakan dalam teknologi laporan nanti dehidrasi itu apa kemudian di di kolaborasi di fermentasi nah itu bahasa asing semua tapi dijadikan kata istilah khusus dalam bidang ilmu dan diserap dalam bahasa Indonesia artinya diambil asalnya dari bahasa asing diambil menjadi bahasa Indonesia Oke kita lanjut Lagi seterusnya Kaedah kebahasaan Teklaporan percobaan itu apa lagi Tidak ada Urutan waktu Yang ada adalah Urutan kegiatan Misalnya kan urutan waktu itu sejam kemudian Atau Satu hari kemudian Itu urutan waktu namanya Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Yang ada adalah urutan kegiatan Mirip aja sebenarnya Mirip aja antara urutan waktu Dengan urutan kegiatan Berikutnya lagi adalah Menggunakan kata benda Dan perasa benda Dibandingkan Kata ganti orang Artinya lebih banyak menggunakan kata benda Jangan menggunakannya Jangan menggunakan dia Maksudnya gitu Jadi kata benda itu Misalnya Aduklah Air dan garam Menjadi satu Jangan diganti Aduklah Garamnya Garamnya siapa? Tidak ada Anda tahu ya Aduklah garamnya Gimana? Berarti milik siapa itu? Garam Nah, jadi jangan menggunakan Kata Ganti orang Tidak usah Tidak usah Pakainya Tidak usah pakai dia Langsung saja Bendanya yang disebut Oke, kita lanjut Terakhir pada Pertemuan Kali ini adalah Kedah kebahasan Teklaporan itu Biasanya disertai dengan Foto Diagram Tabel Untuk memperkuat Hasil pengamatan Nah, jadi Sambil kalian Nanti Mencoba Sebuah percobaan Karena kita ini Sisi Pelajarnya Online Bukan hanya Foto Dan diagram Tapi juga perlu Videonya Yang kalian kirim Kepada saya Adalah Videonya Nah, jadi Kalian itu Pasti punya Gmail Kalau punya Gmail Pasti punya Channel Youtube Nah, aktifkan Channel Youtube-nya Nanti saya melihat Di Youtube-nya Masing Grup-nya Nanti kan Berkelompok Setiap Kelompok Pasti punya Channel Youtube Nah, nanti Percobaannya Upload aja Di Youtube Jadi Tidak banyak Pulsa Untuk saya Untuk kalian Mengirim Satu kali Kirim Sudah untuk Beberapa Kali Tonton Nah, jangan Kirim Videonya Di WA Kecuali Memang Tidak Punya Channel Youtube Sama Sekali Semuanya Tidak Bisa Mengaktifkan Youtube Silahkan Dikirim Di WA Videonya Ya Nah, saya mau lihat video Percobaannya Dan nanti laporannya Juga akan ditulis Screenshot-nya Screenshot-nya Akan kalian kirim ke saya Oke Terima kasih Untuk Kali ini Pasti tidak ada yang ditanyakan Karena jelas Sudah tulisannya Dan kalian bisa melihat sendiri Text-nya Sambil saya ngomong Ini sempat Kalian mencatat Ya Sambil saya jelaskan Kalian mencatat Dan Kalian akan menuliskannya Di resuman Nah, yang saya tampilkan terakhir ini Nanti masuk di Resum yang kedua Oke Paham semua Nah, untuk Catatan Terhadap silabus Tidak akan saya wajibkan lagi Untuk yang akan datang Tidak diisi Tidak apa-apa Tapi kalian wajib Mencantumkan Anggota Kelompok Percobaan Oke Ya Untuk Hari ini Cukup sampai di sini Kalau ada yang ditanyakan Masih ada yang ditanyakan Saya kira sangat jelas Ya Tapi bagus Kalau ada yang ditanyakan Tanyakan saja Ya Silahkan tanyakan di Kolom komentar Channel saya ini Ataupun Langsung ke grup Jangan di Japri saya ya Di grup saja Kita diskusinya Kalau ada yang perlu diskusikan Atau diskusikan Di channel saya ini saja Oke Terima kasih Atas perhatiannya Saya kira Cukup di sini dulu Ya Untuk hari ini Nah Mudah-mudahan Kalian sehat walafiat Dipanjangkan umur Dimurahkan rejeki Orang tuanya Untuk belikan pulsa Sampai di sini dulu ya Terima kasih Atas perhatiannya Sekali lagi saya ucapkan Mudah-mudahan berkah Ya Mudah-mudahan manfaat Ya Terima kasih Selamat Melaksanakan tugas Resumnya Dan sampai jumpa Pada Materi Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih